Boneka ikan karya mahasiswa Universitas Brawijaya Sekelompok mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, membuat boneka ikan berbahan silikon yang diberi nama bonekan. Alat peraga tiga dimensi atau torso, untuk alat bantu dalam proses pembelajaran anatomi dan morfologi ikan yang hampir serupa dengan aslinya. Boneka ikan ini merupakan salah satu karya program kreativitas mahasiswa PKM, bidang kewirausahaan yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2020. Pembuatnya lintas fakultas, diantaranya adalah Andika Harahap dari Fakultas Peternakan, Bagas Prasetya dan Diki Sodikin dari mahasiswa perikanan dan ilmu pelautan, Surani Ulfa dari Fisika, dan Pida Fauzia, mahasiswa desain grafis vokasi. Mereka dibimbing dosen bidang budidaya perairan, Muhammad Fahri. Bonekan yang dibuat ini berbahan silikon, sehingga menghasilkan torso ikan yang hampir sama dengan aslinya. Ia bersifat lebih atraktif karena dapat dibongkar pasang pada beberapa bagian organ dalamnya, dan menampakkan bagian organ dalam yang lebih lengkap dan fleksibel. Torso ini juga dapat menerangkan secara spesifik struktur anatomi dan morfologi dari tiga model ikan yang dibuat, yakni ikan hiu, ikan lele, dan ikan mas. Anatomi ikan yang dapat dipelajari dari produk bonekan ini diantaranya, sistem pernafasan, pencernaan, reproduksi, dan urogenitalia. Sedangkan, morfologi ikan yang dapat dipelajari dari produk ini diantaranya bentuk sirip, sisik, dan mulut ikan. Kelebihan lain, pada setiap produk terdapat berkode yang dapat memberikan akses informasi bagi pengguna untuk mengetahui taksonomi dan ciri khusus dari ikan yang dijadikan model. Tim berharap, inovasi bonekan ini mampu meningkatkan pemahaman dari cara belajar baru yang lebih efektif, aman, atraktif, sekaligus menyenangkan. Mempelajari boneka ikan yang hampir serupa dengan aslinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.